Al-Fatihah 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 Pada kesempatan siang hari ini Kita kembali bisa bersama-sama Melanjutkan pelajaran nilai mubahasa Arab Yang kita kaji dari kitab dulu Sulugah Al-Arabiyah Dan insya Allah pada kesempatan siang hari ini Kita akan melanjutkan pelajaran yang kelima Dari kitab dulu Sulugah pada jilid yang kedua Tidak lupa kita memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang husna Dan sifat-sifat yang yang ulia Mudah-mudahan Allah senantiasa Melimpahkan kepada kita Berupa limpahan rahmat Allah melimpahkan pada kita limpahan ampunan Allah melimpahkan pada kita Limpahan berkah Dan Allah jadikan ilmu yang kita padajari Senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat Dan Allah berikan pada kita Kemudahan di dalam memahami ilmu bahasa Arab Allahumma amin ya rabbal anamin Dan mudah-mudahan Setiap kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan Senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Kelak memberatkan amalan kebaikan kita Di umil akhirat Allahumma amin ya rabbal Alamin Selamat dan salam semoga limpahan Pada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarganya Kepada sahabatnya Dan kepada seluruh umatnya Yang mengikuti tuntunan sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak Um hati filah rahimani Warahimakunullah Ibu-ibu yang semoga Senantiasa dirahmati dan memilihakan Al-Allah subhanahu wa ta'ala Ahlan wa sahlan Bikunna jamian Wa kaifahalukunna Fi hadal masa Alhamdulillah bi khair Um hati filah Nahnu jamian Fi al-muhadra qadimah Darusna Muqaddimatan An-qa'idah Al-jumlah Al-fi'liyah Wal-fi'li Min haithu ma'muluhu Kita pada pekan lalu Telah membahas Pendahuluan Dari pelajaran yang kelima Yaitu adalah tentang Pembahasan kaedah yang akan kita pelajari Dalam pelajaran ini Yaitu adalah Berkaitan dengan kaedah jumlah fi'liyah Yaitu kalimat Yang dimulai dengan fi'il Dan juga membahas tentang Al-fi'lu min haithu ma'muluhu fi'il Apabila Ditinjau atau dilihat dari butuh dan tidaknya kepada objek Artinya pada pelajaran ini Mulai kata kerja Yang kita sudah miliki Akan dikembangkan Jadinya kata kerjanya Tidak hanya Dahabah koroh jah saja Tapi dalam pelajaran kelima ini Sudah dikembangkan Banyak Dan sebelum dikembangkan Kita harus ketahui terlebih dahulu Bahwasannya Kata kerja dalam bahasa Arab itu Ada dua Apabila dilihat dari Butuh dan tidaknya kepada objek Yang pertama Ada fi'il yang dikenal dengan istilah Fi'lun lazimun Fi'il lazim Fi'lun lazimun Apa itu fi'il lazim? Itu adalah fi'ilun Layahdaju ilamaf'ulihi Itu fi'il yang kalau disebutkan dalam kalimat Tidak ada objeknya Karena memang fi'il tersebut Sudah cukup disebutkan Fi'il dan fa'ilnya saja Dalam kalimat sudah menjadi kalimat sempurna Misal Jalasa Fijum latin muhfidah Jalasa Muhammadun Dalam kalimat sempurna kita katakan Jalasa Muhammad Muhammad duduk Seorang yang mendengar kalimat ini Dia sudah paham Muhammad duduk Semua mungkin yang dipertanyakan Duduknya di mana? Berarti yang ditanya itu bukan objek Tapi apa? Tempatnya Maka fi'il ini bukan butuh objek Tapi biasanya dibutuhkan keterangan tempat atau waktu Maka fi'il ini dinamakan sebagai fi'il lazim Kata kerja yang tidak butuh objek Jalasa Muhammadun Aina Jalasa Muhammadun alal kursi Zahabah Muhammadun Maman ada Zahabah Muhammad? Muhammad pergi Pergi kemana? Paling itu pertanyaannya ya Berarti kemana itu namanya? Keterangan tempat Zahabah Muhammadun ilas suki Ini contoh dari fi'il lazim Ada pun fi'il yang kedua Namanya adalah fi'il muta'addi Al fi'il Muta'addi Kalau tidak ada alif lamnya Kita baca fi'lun muta'addin Fi'lun muta'addin Ya pakai tanwin Karena muta'addi itu termasuk dari isi mankus Yang diakhiri oleh ya Seperti ghalin Kalau ada alif lam jadi al-ghali Fi'ilun muta'addin Atau al-fi'ilu al-muta'ad Di fi'il yang memang butuh objek Di antaranya seperti kata Fataha Fataha artinya membuka Fataha Muhammadun Muhammad telah membuka Kalau kita berhenti cukup sampai sini kalimatnya Maka lawan bicara kita Tidak puas dengan kalimat ini Kenapa Karena masih timbul pertanyaan Muhammad membuka Membuka apa Nah apanya itu adalah Sebagai objek Karena penderita Dan objek dalam bahasa Arab Dikenal dengan istilah Ma'af'ulun bihi Ma'af'ulun bih Objek dalam bahasa Arab Dikenal dengan istilah apa Umahat Ma'af'ulun bihi Ma'af'ulun bih Sehingga Apabila kita mendapatkan kata kerja Yang termaksud dari fi'il muta'addi Fi'il yang butuh objek Dalam kalimat tersebut Pembentukan fi'il Pembentukan fi'il Kata kerjanya Yang kedua Pelakunya Namanya fa'il Yang ketiga Ma'af'ulun bihi Namanya objek Subjek Predikat Objek Begitu Kalau misalnya Fi'ilnya butuh Objek Fi'il muta'addi Misal Fataha Muhammadun Babal fasli Fataha Muhammadun Anna fidata Untuk membedakan fa'il Dan ma'af'ulun bihi Bagaimana caranya Caranya adalah Dengan melihat Kedudukan kata tersebut Dalam kalimat Apabila Isim Atau kata benda Yang jatuh pada Fi'il muta'addi Dalam keadaan Marfu' Dommah Maka dia sebagai fa'il Tapi kalau misalnya Isim yang Terjatuh dalam kalimat Fi'il muta'addi Dalam keadaan Mansub Maka namanya fi'il Maka namanya Maf'ulun bihi Mansub itu Fat Fataha Sehingga Omad bisa lihat Fataha Muhammadun Anna fidata Muhammad Telah membuka Jendela Muhammadun Dommah Karena sebagai fa'il Pelaku Anna fidata Mansub Karena sebagai Maf'ulun bihi Atau dikenal dengan Istilah objek Dalam bahasa kita Nah insyaallah Ini akan kita bahas Pada kesempatan Siang hari ini Secara lebih lengkap Dengan contoh-contoh Yang sudah nanti Akan disediakan oleh penulis Pada latihan Latihannya Ini pembahasan yang pertama Sebagai bentuk Mukaddimah Yaitu mengenal Kata kerja Dilihat dari apa Butuh dan tidaknya Objek Ada fi'il lazim Dan ada fi'il muta'addi Taib Kemudian Mukaddimah yang kedua Yang saya sampaikan Pada pekan lalu Yaitu adalah Mengenal Pembentukan jumlah fi'iliyah Jadi Kalau kita melihat Kalimat-kalimat Berbahasa Arab Itu kalimatnya Tidak akan lepas Dari dua ini Yang Umahad Bisa lihat ya Jumlah fi'iliyah Atau jumlah ismiyah Jumlah fi'iliyah Artinya kalimat Yang dimulai dengan fi'il Sedangkan jumlah ismiyah Artinya kalimat Yang dimulai dengan Isim Berarti awal kalimatnya Isim Begitu Nah pada jumlah ismiyah Diberikan contren Seperti itu ya Karena memang jumlah ismiyah Kita sudah belajar Bahkan sampai Pembahasan jumlah ismiyah Yang ditambahi Huruf-huruf Yang memiliki amalan Seperti Ina Ya Kemudian Seperti La'ala Lakina Atau bahkan Fi'il nakis Seperti Laisa Jumlah ismiyah Berkaitan dengan Muktadakobah Dan sudah berlalu pelajarannya Mungkin nanti tinggal Muroja'ah saja Tinggal lihat Pemahat masih ingat Atau tidak Begitu Biasanya yang ada Sudah belajar Pelajaran baru paham Pelajaran lama lupa Harus diulang-ulang Sehingga saya tidak memperpanjang lebar Jumlah ismiyah Saya cukup contrenk saja Dan memang dari pembuatnya Dicontrenk saja Langsung saya menjelaskan jumlah fi'liyah Yaitu kalimat yang Dimulai dengan apa? Fi'il Fi'il itu kata kerja Nah fi'il Yang dimaksud dalam Contoh kalimat ini adalah Fi'il lazim dan mutadih Al-Qa'idah Al-Qa'idah Ka'idah Fi'il itu adalah kata kerja Dan setiap fi'il pasti ada fa'il Sini sudah kepastian Setiap kata kerja pasti ada fa'il Fa'il itu artinya subjek Tidak mungkin ada suatu pekerjaan Tapi tidak ada yang mengerjakannya Itu mustahil Ya mustahil Tidak mungkin Bumi ini teratur dengan Teraturnya Teratur-seteraturnya Kalau tidak ada yang Mengaturnya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Ya Setiap fi'il pasti ada apa? Fa'il Pastikan umat Tapi setiap fi'il Belum tentu ada Maf'ulun bihi Namanya objek Paham ya? Setiap fi'il pasti ada fa'il Tapi setiap fi'il belum tentu ada objeknya Karena tergantung dari fi'ilnya itu apa? Kalau fi'ilnya lazim Berarti fi'il fa'il saja Tidak mungkin ada objek yang fathah Namanya maf'ulun bihi Ada pun Kalau fi'ilnya mutadi butuh objek Baru ada apa? Fi'il Fa'il Maf'ul bihi Dan fa'il Tandanya itu marfu' Apa itu marfu' Marfu' itu domah Sedangkan maf'ulun bihi Tandanya mansub Apa itu mansub? Fathah Misal Komal waladu Komal waladu Komah Artinya berdiri Bukan komah mau meninggal Bukan Komah bahasa kita ya Komah Kalau udah titik selosai kan begitu ya bu Komah Berdiri Kata kerja ini Kata kerja ini Butuh Ada fi'ilnya gak? Pasti Karena yang berdiri siapa? Begitu kan? Iya Komal waladu Iya Waladunya domah Kenapa domah? Karena dia yang berdiri Fa'il Anak kecil itu berdiri Butuh objek gak? Tidak Karena berdiri tidak ada Berdiri apa? Gak ada Adanya berdiri di mana Sehingga tidak ada objek Paham ya? Tapi kalau kata doroba Lihat Doroba Zaidun Amran Doroba Artinya omahat memukul Kira-kira dalam kalimat ini Doroba Zaidun Amran Yang memukul itu siapa? Zaid Kok omahat bisa tahu yang memukul Zaid? Iya Jadi omahat bukan lihat posisi dia dalam kalimat Bukan ya Tapi lihat setelah fi'il Kalau ada isimnya marfu Domah Dia itu fa'il Walaupun terkadang Nanti objeknya yang di depan Fa'ilnya yang di belakang Paham ya? Doroba Zaidun Zaidunnya domah Karena sebagai pelakunya Zaid memukul Pasti ada pertanyaan kan? Memukul apa? Atau memukul? Siapa Siapa yang dipukul? Ini objek Lihat Amran Amran dalam keadaan apa? Mansu Fathah Karena Amran dalam keadaan Karena dudukan kata Amran adalah Maaf ulun Bihi objek Maka tandanya Fathah Doroba Zaidun Amran Boleh gak saya buat seperti ini? Doroba Amran Zaidun Boleh? Doroba Amran Zaidun Boleh gak kalau dalam kalimat bahasa Arab Seperti ini sesunannya? Boleh 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 Kenapa boleh? Karena dalam bahasa Arab Penentukan kedudukan dalam kalimat Bukan pada posisi Saya bilang tadi Tapi pada kedudukannya Yang Fathah itu objek Yang Fathah itu objek Zaidun Zaidan Kenapa? Karena Zaidan yang mansup Amran Walaupun posisinya lebih dulu Zaidan Begitu ya Jadi untuk membedakan Atau mengetahui Ini yang pelaku mana ya Yang objek itu Yang objek itu Caranya bagaimana ya Caranya bagaimana? Lihat harokat akhirnya Arabnya Kalau yang domah Setelah fi'il Itu berarti fa'il Pelaku Kalau yang Fathah Berarti mansup Mansup Paham mansupnya? Sehingga Permanfaat Allah Inna ma yakshallaha Min ibadihil ulama'u Inna ma Sesungguhnya Yakshah Yang takut Allaha Kenapa Allah hanya Fathah Bukan Allahu Karena yang ditakuti itu Allah Bukan Allah yang takut Paham ya? Takut kan kata kerja Tapi objeknya duluan kan? Kita bisa tahu itu objek Dari mana? Mansupnya Inna ma yakshallaha Fathah Sesungguhnya yang takut Kepada Allah Pelakunya belum ada Karena memang belum ketemu Min ibadihi Dari hamba-hambanya Al-ulama'u Atau al-ulama'a Al-ulama'u Kenapa u? Karena fa'ir Yang takut kepada Allah Dari para hambanya Adalah para Ulama'a Bukan dibaca Inna ma yakshallahu Min ibadihi Al-ulama'a Nah semua salah harokat Jadi salah arti Artinya jadi apa? Sesungguhnya Yang takut kepada Para ulama'a Adalah Allah Tidak pas Paham ya? Jadi membedakannya Dalam sisi Maksud Baik Nah Umahat ini akan kita bahas Insya Allah di kesempatan Siang hari ini Umahat Kita akan bahas banyak Tentang penggunaan Kaedah Fi'il mut'adi Yaitu fi'il yang butuh objek Umahat Fila Rahimani Rahimahkanullah Penulis dalam Pelajaran yang kelima ini Memberikan kepada kita Contoh percakapan Yang dalam percakapan ini Banyak Di dalamnya Contoh-contoh penggunaan Mafulun Fi'il mut'adi Nah Umahat Fila Dalam pembahasan Percakapan ini Alhamdulillah Di pekan lalu Kita sama-sama telah Membacanya Dan Menerjemahkannya Dan juga kita sama-sama Mengambil faedah Dari percakapan tersebut Namun Kodolullah Ada beberapa Dari teman kita Yang tidak hadir Oleh karena itu Untuk Saat ini Kita akan baca Secara bersama Ya Menterjemahkan Langsung kita masuk ke Latihannya Ya Secara bersama saja Langsung ya Dibaca satu kali Kemudian kita langsung masuk ke Latihan berkaitan dengan Faedah yang akan kita ambil Dari pembahasan Fi'il Mut'adi Bi'isnillah Hittab Baik Istami'na Hadihil kero'ah Dengarkan Bacaan ini Summa karirnaha Kemudian ikuti Kembali bacaannya Wahad al-hiwar Yaduru bainal mudarris Wa tullabihi Percakapan ini Berlangsung Antara guru dan Teman-teman Tullabihi Murid-muridnya Apa? Tersama murid-muridnya Taib Memang kebanyakan Percakapannya itu Tentang di sekolah Karena kita banyak Pembahas tentang Kaedah Ya Taib Istami'na Wa karirna Dengarkan Ikuti'i'na Tentang di sekolah Baru diingat Baru diingat ya Fataharnya Membuka Lihat Babal Fasli Asalnya Babul Fasli Sekarang kita lihat Istim ini jadi Fatah Apakah karena ada Inna? Bukan Karena La'ala? Bukan juga Karena Lakinah? Bukan juga Kok bisa Fatah? Kalau bilang ada Fi'el Salah Bukan begitu Karena Kedodokan dia Sebagai Objek Siapa yang telah Membuka Apa yang dibuka? Pintu Berarti pintunya kan Objek Oleh karena itu Tandanya Fatah Man Fatah Babal Fasli Siapa yang telah Membuka Pintu Kelas itu Kata Hamid Ana Fatah Tuhu Ana Fatah Tuhu Saya Ana Fatah Tuhu Tuhu Mantu Ana Hu Dia Berarti dalam kata kerja ini Ada berapa domir? Ada dua Nah terkadang begitu Umat Dalam satu kata kerja Ada dua domir yang bersambung Domir yang pertama Adalah domir Fa'il Domir yang kedua Adalah domir Maf'ulun bihi Fatah Tuhu Itu adalah domir pelakunya Saya yang telah Membuka Nya Hu Nya adalah pengganti Objek Babal Fasli Karena kalau dibaca lagi Ana Fatah Tuhu Babal Fasli Toil Panjangan Dalam bahasa Cukup disingkat Itu lebih bagus Ana Fatah Tuhu Saya yang telah Membukanya Fahim Tunai Lahuna Bisa dipahami ya Baik Nuasil Kita lanjutkan Waman Fatah Nawafida Waman Fatah Nawafida Ana Fatah Tuhu Ana Fatah Tuhu Ana Fatah Tuhu Ana Fatah Tuhu Baik Kemudian Guru Kembali bertanya Waman Fatah Nawafida Dan siapa Fatah Yang telah Membuka Nawafida Nawafida Jama' dari Nawafida Siapa yang telah Membuka Jendela Jendela Kok Fatah Umahat Kenapa Karena Sebagai Objek Mafulun Bihi Ini faidah Buat Umahat Nanti Kalau mulai Baca Quran Atau Membaca Hadith Maka Umahat Lihat Kalau ada Fatah Barangkali Itu Objek Umahat Lihat Fatah Tidak Ada Inanya Tidak Ada Lakinanya Tidak Alanya Tapi Ada Kata Kerjanya Ternyata Pas Umahat Lihat Artinya Kata Kerjanya Butuh Objek Berarti Fatah Ini Sebagai Mafulun Bihi Begitu Faidah Siapa Yang Telah Membuka Jendela Jendela Itu Ana Fatah Tuhan Kata Ali Apa Saya Yang Telah Membukanya Tuh Saya Pelaku H Sebagai Domir Mafulun Bih Yang Menggantikan Domir Mansub Saya Yang Telah Membukanya Kenapa Pakai H Bukan Pakai Hu Karena Objek Yang Diganti Adalah Nawafid Nawafid Jama' Tidak Berakal Jam' Oli Ghairi Akil Mu'annas Mufrud Oh iya Berarti Lupa Oh iya Iya Mufrud Baik Nafidatun Betul Jam' Nafidatun Lanjutkan lagi Mengingatkan Umahat Karena kita Soalnya Berkaitan Dengan Ini Dan juga Latihan Kaidah Tentang Mak'ulun Bih Kemudian Guru Bertanya Lagi Karena Memang Guru Dalam Percakapan Ini Sedang Melihat Situasi Kelas Yang Aneh Baru Masuk Pintu Kelas Sudah Terbuka Kemudian Jendela Terbuka Bahkan Ada Di Dalamnya Meja Yang Patah Maka Jadi Pertanyaan Man Kasar Hadal Maktaba Ungzur Ungzur Nah Man Kasar Hadal Maktaba Man Kasar Hadal Maktaba Aanta Kasartahu Ya Hashimu La Inni Makasartuhu Taib Ungzur Gurunya Berbali Bertanya Man Kasaro Mematahkan Memecahkan Dan Sebagainya Ingat Ingat Fataha Membuka Kasaro Mematahkan Kalau Maksurun Patah Saja Merusak Boleh Bisa Kasaro Misalnya Babilang Kasaro Hadal Jawal Kan Gak Mungkin Dipatahin Gak 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 Siapa Yang Memecahkan Atau Merusak Siapa Yang Memecahkan Meja Siapa Yang Mematahkan Meja Ini Mejanya Maktab Dalam Kadaan Apa Makhat Mansub Karena Sebagai Mab Ulun Bihi Aanta Kasar Tahu Ya Hashim Apakah Kamu Yang Telah Mematahkannya Wahai Hashim Karena Kelihatan Hashim Mungkin Anak Bandel Apakah Kau Atau Badannya Besar Betul Kalau Badannya Kecil Kan Susah Matanya Ternyata Hashim Mendawab Tidak Ditegaskan Dengan Ini Ini Menunjukkan Sesungguhnya Sesungguhnya Saya Makasar Tuhu Mak ini Artinya Apa Tidak Karena Mak itu Ada yang Artinya Tidak Ada yang Artinya Apa Tergantung Dari Konteksnya Ini Konteksnya Tidak Karena Makasar Tuhu Sesungguhnya Saya Tidak Memecahkannya Atau Mematahkannya Jamin Kita lanjutkan Araja'a Zakariya Wahamzatu Wahusmanu Min Makkata 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 Lah Maraja'u Lah Maraja'u Taip Guru Kembali Bertanya Araja'a Zakariya Roja'a Mana Roja'a Kembali Kembali Butuh Objek Tidak 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 Keterangan Makanya Umat tidak akan mendapatkan ada yang fatah Karena tidak ada objeknya Ya kan Itu makkata fatah ustad Ya karena ada minnya Min makkata kan huruf jar Makkata Mamnu Minasoh Soron Siapa yang telah Kembali Eh siapa Araja'a Apakah Zakariya Hamzah Dan Usman Roja'a Mana Roja'a Telah kembali Min makkata Dari Dari Mekah Lama Roja'u Tidak Mereka Belum kembali Atau tidak kembali Tidak kembali Belum kembali Yang masihnya disini Baik Nuas Kita lanjutkan Ya ustadu Ya ustadu Ya ustadu Khara'a Khara'atul labul jududu Wadahabu ilal mudiri Khara'atul labul jududu Wadahabu ilal mudiri Kita lihat Abbas berkata Ya ustadu Wahai ustadu Khara'atul labul jududu Memang mana Khara'atul labul jududu Butuh objek tidak Berarti dia Fiil lazim Makanya tidak ada objeknya Siapa pelakunya Man fa'il Tulab Tulab jamah Atau mufrat Jamah Baik fiilnya Mufrat atau jamah Jamah Mufrat Jawa'atul labul jududu Khara'atul labul jududu Khara'atul labul jududu Khara'atul labul jududu Nanti akan kita bahas Insyaallah Jumlah fiilnya Tidak mengikuti Perubahan Bentuk bilangan Pada fa'ilnya Insyaallah akan kita bahas Nanti pembahasan kita Yang kedua Para pelajar baru itu Telah keluar Wadahabu ilal mudiri Dan mereka pergi ke Kepala sekolah Tawiyyuk Nuhasil kita lanjutkan Afahim taddar sayatul hatu Afahim taddar sayatul hatu Naam fahimtuhu jayyidan Naam fahimtuhu jayyidan Baik Guru kembali bertanya ya Afahim taddar sayatul hatu Mana fahimtah? Paham Ini kata-kata baru ya Fahimah Paham Apakah kamu paham? Kamunya dari mana? Taknya itu kamu Betul Afahimtah Apakah kamu telah paham? Ad-darsa Darsa Apa darsu? Darsa Darsa Kenapa darsa? Makhulun bihi Betul Apakah kamu telah paham pelajaran ini Wahai tolha? Apa kata tolha? Naam fahimtuhu jayyidan Ternyata tolha adalah murid yang paling rajin Naam fahimtuhu Iya Saya telah Memahaminya Memahaminya Kayaknya hu ya Karena mengganti kata dars Mudahkan Masih Kita lanjutkan Akatab talajwi bataya Faisolu Ya memang gitu biasanya Kalau kita mendapatkan kosa kata baru agak jelimet Karena batanya susah Al-ajwi bah baru ya Al-ajwi bah jamah min jawab Jamah dari kata jawab Jawaban Baik saya ulang Akatab talajwi bataya Faisolu Al-ajwi bah ta' Al-ajwi bah ta' Ajwi bah ta' Ajwi bah ta' Akatab talajwi bah ta' Ya Faisolu Baik umahat kita dapat lagi kata kerja baru Kataba Memana kataba Menulis Saya ulang lagi Fataha Membuka Kasaro Mematahkan Atau memecahkan Baik Fahima Memahami Baik Kataba Menulis Menulis Doroba Saib Asan Akatab talajwi bata Apakah kamu telah menulis Ajwi bata Ajwi bata Jawaban Jawaban Ya Faisolu Wahai Faisol Ajwi bata Mansup Karena sebagai makulun Bihi La makatab tuha Apa jawabannya La makatab tuha Baik Apa kata Faisol Tidak Saya Belum Mencatatnya Atau menulisnya Menulis PRnya Katab tuha H H ini menggantikan siapa Ajwi bata Jamil Nuasir kita lanjutkan Lima ada Liannani Mafahimtul Asilata Guru bertanya Lima ada Mana lima ada Kenapa Liannani Karena Lianna ini Artinya karena Liannani Karena saya Begitu ya Mafahimtu Belum paham Asilata Soal Soal Mansup Fathah Karena sebagai Mafulun Bihi Ahafizta Surat Al-Fajri Ya Ibrahimu Ahafizta Surat Al-Fajri Ya Ibrahimu Ahafizta Surat Al-Fajri Ya Ibrahimu Na'am Hafiztuh Na'am Hafiztuh Wa Hafiztuh Surat Tini Aydan Guru bertanya Lagi ya Ahafizta Nih Kosa kata baru ya Hafizho Mana Hafizho Menghafal Hafiz Menghafal Ahafizta Apakah engkau telah Menghafal Surat Al-Fajri Surat Mansub Mepulun Bihi Apakah engkau telah Menghafal Surat Fajr Wahai Ibrahimu Na'am Hafiztuh Ya Saya telah Menghafal Hanya ini Kembali ke siapa Surat Al-Fajri Betul Surat Kan Mu'anas Ya Saya telah Menghafal Wafiztuh Surat Tini Aydan Dan saya Sudah Menghafal Surat Atin Juga Dan saya Menghafal Surat Atin Baik Surat Mansub Umat Bisa Lihat Dalam Contoh Kalimat Ini Banyak Penggunaan Mab'ulun Bihi Di Dalamnya Dan juga Fi'il Fi'il Mut'abi Masya Masya'Allah Masya'Allah Jazakallah Heran Kasih Ram Tes Satu Dua Tes Baik Fahimtunna Ilahuna Bisa dipahami Ya Ya Wal'an Nadakhul Fi Tamarin Sekarang kita langsung Masuk ke latihan Latihannya Tamrinun Awal Latihan yang Pertama Ajib Ajib Jawablah Anil Asilati An An ini Harful Jar Makanya Salahnya Anil Asilati Al Atiyati Berikut ini Jawablah Dari Salah-salah Berikut Tayyip Umahat Hadil Asilah Laha Alakotun Bilhiwar Laha Alakoh Bilhiwar Laha Dia memiliki Alakoh Kaitan Dengan Percakapannya Tayyip Soal ini Berkaitan dengan Percakapan Kita pahami Kita pahami Kita pahami percakapannya Insyaallah Kalau kita juga paham soalnya Kita akan mudah menjawabnya Tapi kalau kita paham percakapannya Tapi tidak paham soalnya Tidak bisa jawab Kita paham soalnya Tapi tidak paham percakapannya Tidak bisa jawab juga Berarti harus paham soal Dan paham Teks kalimatnya Tayyip Nabda Minrokom awal Kita akan mulai dari Rokom wahid Tafadol Tafadoli Buceceh Ikro'i Ya Tafadoli Ikro'i Rokom Wahid Ikro'i Bikro'atin Sahihah Baca dengan bacaan yang benar ya Tafadoli Nah Kalau salah terekam disini Lampas Tapi belajar Tidak apa-apa Lampas Lampas Ayina dahabat Tullabul Jududu Ih Jamirasan Bagus sekali Ayina dahabat Tullabul Jududu Ini sekarang ibu-ibu lihat ya Sudah gundul kan Gundul semua gak Iya Iya Lama-lama nanti Yang mahat lihat Makin ke belakang Makin Gundul Tapi kok ibu bisa baca Tullabul Jududu Sudah sering melihat kan Begitu ya Iya Kalau tidak nanti yang baca Tullabul Jadada Tidak Salah jududu Begitu ya Ayina dahabat Tullabul Jududu Terjemahkan dulu bu Terjemahkan dulu bu Iya Kalau kita terjemahkan Kita terjemahkan dulu satu ya Ayina itu kemana Zahabat pergi Begitu kan Kemana para pelajar Pelajar yang baru itu Pergi Nah itu dia Betul Karena kalau dalam bahasa kita Itu tidak pas Kalau kita gunakan Kata kerjanya dulu Kemana pergi Para pelajar Pelajar baru Itu bahasa Malaysia Kayaknya Bukan seperti itu Iya kan Kemana pergi Itulah Kemana perginya Ya tambahkan Ya mungkin seperti itu Tambahkan imbuhan Kemana para pelajar Pelajar baru itu Pergi Begitu ya Ya Taib Kemana bu Takfadal ya Jamiah Masya Allah Zahabu Ilal mudiri Asahihun hadha Benar ini Sahih ya Zahabu ilal Mudir Taib Dijawabnya dengan Zahabu Pakai waw Zahabu Karena memang yang pergi Adalah mereka Orang yang banyak Iya Zahabu ilal mudir Mereka Telah pergi ke Kepala sekolah Sahih bu Masya Allah Barakulah Fikasanti Rokom isna Tafadal Tafadal ibu Lita Ikroi Bagus bu Jamin Afahima Bukan fahama Bukan fahuma Tapi fahima Kalau zahabah Bukan zahibah Bukan zahubah Memang begitu ya Umahat Kata kerja itu Yang berubah-ubah Huruf keduanya Khoroja Dahabah Jalasaroja Ini teman-temannya Tapi kalau ini Fahima Teman-teman Nanti ada Fahima Syaribah Sami'an Ini teman-temannya Ya Afahima Talhatudarsah Masya Allah Betul sekali Darsanya Mansub Karena sebaiknya Mampulun Di Tarjini Terjemahkan Apakah Tolhat telah Memahami pelajaran Jamin Apakah Tolhat telah Memahami pelajaran Jawabannya Nah Kaya kira Fahimtuhu Atau Fahimahu Fahimahu Sahih Fahimahu Fahimtuhu 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 Atau Fahimahu Dia Dianya itu siapa Tolhat Nah Hati-hati Berarti yang benar Naam Fahimahu Bukan Fahimtuhu Tapi Fahimahu Kalau Fahimtuhu Saya yang Fahimtuhu Salah Lama Fahimtuhu Lama Fahimtuhu Berarti Tidak Dia Tidak Fahimtuhu Yang Bukan Paham Kan Kalau Ini Tidak Fahimtuhu Salah Kotok 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 Salah Taib Rokom Salah Ibu Kopi Ayu Atau Ayia Atau Ayi Ay Ayi Kalau Ayi Kenapa Kasro Kalau Ayu Kenapa Domah Ayu Surota Salah Juga Kalau Setelah Kata Ayu Pasti Salah Majur Ini Yang Bermuda Paham Fahimtuhu Fahimtuhu U Bukan A Pasti Salah Kasro Fahimtuhu Fahimtuhu Hadisin Ba'dahu Yuminun Fabi Ay Hadisin Salat Mursalat Fabi Ay 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 Nya Karena Ada B Nya Hadisin Hadisin Kasro Karena Salah Ay Ay Berarti Kalau ini Apa Ay Kalau Ay Kan Ada B Nya Tadi Fabi Ay Karena Ada B Kan Uruf Jar Ay 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 Kalau Ay Ay Kenapa Ay Ay Karena Di Awal Karena Dasarnya Begitu Yang betul Ada Dibaca Ay Ay Lama Ay Ay Karena Ay Ay Ini Kedudukannya Sebagai Mab'ul Bih Yang Dikedepankan Karena Ada Kata Hafiz Mana Hafiz Hafal Kan Surat Apa Yang Dihafal Oleh Ibrahim Begitu kan Berarti kan Ini seolah-olah Sebagai objek Begitu ya Objeknya kan Iya Hafiz Apa Hafiz Hafal Yang hafal Siapa Ibrahim Makanya Ibrahim Dommah Butuh Objek Ya Hafiz Butuh Butuh Hafal Apa Ini lagi Ditanyakan Makanya Ayunya Jadi Apa Aya Kalau Dibaca Ayu Suratin Hafiz Ibrahim Surat Apa Yang menghafal Ibrahim Surat Apa Yang menghafal Ibrahim Ibrahim Sebagai Objek Jadi Seperti Ini Surat Apa Yang menghafal Ibrahim Kok Surat Menghafal Surat Apa Yang dihafal Ibrahim Begitu kan Berarti Objek Ibrahim Ini Bacanya Ayya Jadi kata Ayu Ayya Ayu Itu bisa berubah Tergantung Tergantung Kodudukannya Ayya Suratin Hafiz Ibrahim Karir Ulang Jamil Ayya Terjemahkan 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 Surat 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 Yang telah Dihafal Ibrahim Aljawab Ayo Ayo Gimana Ulang lagi Coba Ulang 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 Hafiz Hafiz Kan Menghafal Surat Apa Yang telah Dihafal Ibrahim Kita jawabkan Ibrahim Telah Menghafal Begitu kan Berarti Hati-hati Bukan Hafiz Tuhan Hafiz Kan Begini kan Yang menghafal Siapa Hafiz Ibrahim Nah Baru kita tulis Surat Al-Fajri Wasurata Dini Aidon Boleh Gak pakai Ibrahim Gak apa-apa Karena Hafiz Sudah disebutkan Dianya Ibrahim Di belakang Boleh Boleh Hafiz Hafiz Boleh Hafiz Surat Al-Fajri Wasur Karena Hafiz Dia Menghafal Dia Itu siapa Dianya Ibrahim Sudah disebutkan Ya Nah Hafiz Zoha Hah Hafiz Zoha Kalau Hafiz Zoha Seperti ini Hafiz Zoha Begini ya Hafiz Zoha Kalau Hafiz Zoha Gak ada Hafiz Zoha Mungkin Hafiz Zoha Kali ya Kalau Hafiz Zoha Berarti kamu Ya kan Sedangkan pelakunya kan Dia Berarti Berarti Pakainya Hafiz Zoha Saja Kenapa Tidak ada Hanya Ustaz Karena Domainya Belum Kelihatan Kembali Ke siapa Begitu ya Jawabannya Bagaimana Hafiz Zoh Ibrahim Surat Al-Fajri Wasur Rotat Tini Aidon Atau boleh Hafiz Zoh Surat Al-Fajri Wasur Rotat Tini Aidon Nah Seperti itu Jawabnya Hati-hati Salah tadi Kalau dijawab dengan Hafiz Zoha Karena Hanya Ntar kembali Ke siapa Kan suratnya Belum disebutkan Maka tidak ada Domain yang digantikan Ya Baik Hafiz Ibrahim Surat Al-Fajri Wasur Tini Aidon Ibrahim Telah menghafal Surat Fajr Dan juga Surat At-Tin Asan Rokom Arba Fadli Ading Man Fatah Nawa Fidha Man Fatah Nawa Fidha Ali Jamin Fatah Nawa Fidha Ali Ali Jamin Fatah Ha Boleh Seperti itu Disingkat Langsung Fatah Ha Ali Aliyun Ali Belakang Om Ah Jadi bisa jawab Dengan dua jawabannya Boleh ditulis lagi ulang Nafidhanya Fatah An Nawafidha Lihat Kalau seperti ini Objeknya mana Nawafidha Di depan kan Kemudian Ali Aliyun Mana Failnya Di belakang Tapi kita tahu Dia file kenapa Dombahnya Atau boleh Nawafidhnya Karena kan sudah disebutkan Yang mahanya Sesuatu yang sudah disebutkan Sebelumnya Dalam bahasa Salaf itu Boleh Diganti dengan Domir Yang penting Harus benar Domirnya Begitu saja Kalau salah Juga salah Ini salah Kalau lagi ujian Saya salahin Kenapa salah Karena bukan kepada Nawafidh Kan memanas ya Harusnya Fatah Ha Boleh Fatah Ha Ali Atau ditulis lagi Seperti ini Tapi lebih panjang Jadinya Fatah Ha Ali Fatah Ha Ali Yun Begini Fatah Ha Kalau ini Udah ada pelakunya Belum Belum Kan ditanya Siapa yang membuka Ali kan Nah Kalau ini Fatah Ha Begitu aja Telah membukanya Telah membukanya Ini saya gini Tanya siapa pelakunya Begitu kan Iya Ali kan Yang melakukannya Maka saya bilang Fatah Ha Ali Yun Baik Coba Kalau saya tanya lagi ya Man Fatah Hanna Wafidha Coba Misalnya Om Mahat Jawab Yang membukanya Mariam Mariam yang telah Membukanya Bagaimana Begini Perhatikan ya Domir yang ada pada kata kerja Itu ada dua Ada domir objek Namanya domir nasot mutasil Ada domir yang Bersambung Namanya domir Apa Domir bersambung sebagai fa'il Domir mutasil Rova'an mutasil Domir yang Sebagai marfu Sebagai fa'il Nah kalau yang Sebagai fa'il itu Bagaimana Fatah Tuh Dari awalnya Fataha ya Domirnya tidak kelihatan Fataha Kemudian apa lagi Fatah Hu Ini berarti Pelakunya mana Wau kan Mereka Fatah Nah Pelakunya siapa Nah Nuh Fatah Iya Perempuan Gitu kan Kalau anak Fatah Nah kalau ini Hu nya Hu jan ha Ini adalah sebagai domir Apa Objeknya Jadi kalau disini Kalau saya tulis Hanya fatah Ini bukan pelaku ya Objek Yang telah membukanya Siapa Iya Kita bilang Ali Kalau semua itu saja Tidak disebutkan Ali nya Tidak bisa Karena dia Iya Dianya itu siapa Dianya adalah Ali Fatah Ha Ali Fatah Ha Ali Yun Yang telah membukanya Adalah Ali Tadi kalau yang membukanya Fatih Mariam bagaimana Fatah 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 Bagus sekali Karena kan perempuan Sekarang ya Fatah Fatah Udah ada pelakunya Belum 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 Berarti tambahkan Mariamu Jamin Kalau saya ganti ya Aku yang telah Membukanya Aku berarti Fatah Fatah Tuhan Fatah Tuhan Mereka yang telah Mereka yang telah Kalau bisa Fatah Tuhan Kan ini orang Fatah Tuhan Baik Kalau yang membuka Adalah Mereka Mereka yang telah Membukanya Iya Karena mereka Pelakunya Wow ya Kita bilang Fatah Pelakunya Objeknya Ha Begitu Jadi perlu kita perhatikan Dalam kalimat Dalam bentuk Kata kerja itu Terkadang Domirnya ada dua Domir yang pertama Sebagai fa'il Domir kedua Sebagai makulun B B Man fatah Siapa yang telah Membuka jendela Jendela itu Fatah Yang telah Membukanya Adalah Ali Fahim Tuna Bisa dipahami Sampai sini Nuhasil Sekarang kita masuk Ke latihan Yang kedua Do'adihil alamata Letakkan tanda ini Do'adihil alamata Letakkan tanda ini Benar Amama Di depan Al-Jumali Kalimat-kalimat Yang Benar Wahadihil alamata Dan tanda ini Amama Al-Jumali Di depan Kalimat-kalimat Al-Lati Yang Laisat Sahihatan Itu gairah Masanya laisat Beda ya Gairah Sahihatin Amam Al-Jumali Lati Gairah Sahihah Gairah Apa Gairah 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 Sahih Gairah Gairah Sahihatin Gairah Gairah Sahihatan Kalau disini Al-Lati Laisat Sahihatan Kalau yang disini ya Tulisan saya Yang tidak Benar Kalau benar Benarkan Kalau salah Salahkan Benarkan dengan Contohnya Benar Kalau salah Salah Baik Rokam Wahid Nomor satu Bu Sintia Tafadali Keroi Rokam Wahid Jamin Fatah Aliun Al-Fasla Fasla Mansub Karena Sebagai Makulun Terjemahkan Bu Ali membuka Kelas Sohi Al-Khoto Man Fatah Man Fatah Al-Fasla Ali Fatah Bab Sahih Bukan Bukan Kelas Jadi Buka Tapi Pintu Idhan Al-Jawab Khoto Khoto Ini salah Nih Khoto Jamil Rokam Isnan Rokam Wahid Al-Jawab Khoto Rokam Isnan Rafadal Bu Widya Nah Sahih Al-Khota Sahih Sahih Tarjimi Penjaman 6 Zekaria Hamzah Dan Osman Mereka Belum Kembali Dari Mekah Tidak Kembali Dari Mekah Al-Jawab Sahih Rokam Salah Sahab Rahmat Faisolu Faisolu Atau Faisolun Faisolun Iya Bagus Kali Mekah Tadal Faisolun Al-Jawibat Muntas Bagus Kali Al-Jawibat Lian Masya Allah Masya Allah Ibu Kalau kitabnya kuning Kayak Ibu Widya Itu jadi Baca kitab kuning Sahih Ibu warnanya putih Jadi baca kitab putih Alhamdulillah Karena dulu Tulisan Buku-buku bahasa Kuning semua Dulu kuning Makanya namanya Baca kitabku Kuning Kitab-kitab Arab itu kuning Betul Masya Allah Sahih Bacanya sahih Makata Bafaisolun Lun Karena kan fa'il Al-Ajawibata Fathah Mansub Karena makul bih Li'annahu Mafahimal Asilata Al-Jilata Sebagai Fathah Fathah Sebagai makulun Bihi Tarjimi Bafaisol Belum Menulis Jawaban-jawaban Dikarenakan Dia Belum Paham Soal Iya Betul Sahih Al-Khata Sahih Barak Al-Mati Sahih Masya Allah Jamin Ibu Siti Sofiyah Rukam Arbah Ayo Fathli Masya Allah Sofiyah Makata Bafaisolun Faisolun Nyak Dommah Karena Sebagai fa'il Al-Jawibata Fathah Sebagai Mab'ulubih Li'annahu Kolamahu Kolamahu Ma Fathah Mansub Karena Sebagai Kenapa Kenapa Maksud Kolamahu Bukan Kolamuhu Kolamahu Bukan Kolamuhu Ada Ana Ana Temen-temennya Inna Sohi Li'anna Kolamahu Ini isinya Kobarnya Maksurun Li'anna Kolamahu Maksurun Tarjini Terjemahkan Faisol Belum Menjawab Karena Ketua Iya Sohi Oh khatah Benar atau Salah Sohi Oh Khatah Khatah Nah Mula Ishabis Sohi Khatah Ya Karena Yang di atas Sudah Benar Di bawahnya Salah Maka Taba Faisol Tidak Menulis Jawaban Jawaban Karena Polpennya Patah Asahi Li'anna Huma Fahima Al-As'ilah Karena Dia tidak Paham Soal Soal Baik Bisa dipahami Sampai sini Umahat Insyaallah Fahim Nah Tambahkan Nah Karena Pelakunya NANU Kami Fahim Tuna Insyaallah Fahim Hal Hal Soal Ada yang mau ditanyakan dulu Tafabdali Terima Komah Iya Enggak ada Betul Bagus Bagus Dalam bahasa Arab Untuk koma ini Digunakan Menggunakan Wah Kalau koma itu adalah Dua kalimat yang sudah Satu kalimat yang Belum sempurna Kemudian ditambahkan Kalimat setelahnya Jadi kalimat menjemuk Ini namanya Kalau komanya Misal Misal Kataba Apa Zahaba Aliyun Ilal Fasli Udah salah Sempurna Belum Zahaba Ali Ilal Fasli Ali pergi ke kelas Sudah sempurna belum Sudah kan Sudah Ali pergi ke kelas Kemudian Koma Jadi kalimat Digabung Summa Ini koma dalam bahasa Arab Paham ya Penggunaan koma dalam bahasa Bahasa Arab Summa Misalnya Summa Jalasa Alal Kursi Kemudian dia Duduk di atas Kursi Baik Ada pun Kalau koma dalam bahasa kita Yang tadi ya Budi Ali Kan begini kita ya Budi Ali Baru Dan Hamid Baru terakhir kan Nah ini sesunannya Berbeda dengan Kita Kita lagi Bahasa Arab Bahasa Arab Bahasa kita Bahasa Muslim Bahasa kita Beda dengan bahasa kita Ini Bahasa Indonesia Bahasa Ajem Ini bahasa kita Bahasa Muslim Bahasa asli kita Bahasa Muslim Bahasa Arab Ini kalau bahasa kita Bahasa Arab maksudnya Itu Tidak boleh Makanya Disini pakai apa Wow Tidak bisa kita bilang Maroja Zakaria Koma Hamza Koma Usman Tapi pakanya Wow Kalau diterjemahkan Boleh Zakaria Hamza Dan Usman Boleh seperti itu Tapi kalau dalam bahasa Tidak bisa pakai koma Pakanya Wow Enggak Boleh Bu langsung bilang Zakaria Hamza Dan Usman Boleh seperti itu Zakaria Hamza Dan Usman Tidak usah pakai lagi Zakaria Dan Hamza Dan Usman Panjangan Dalam bahasa kita Beda Ada bahasa Seperti itu Pak Pakai Wow Naam Barak Allah Fik Hal Min Soal Akhir Ada soal lagi Tidak ada Kita masuk ke latihan selanjutnya Insya' Baik Baik Umah Kalau tidak ada yang ditanyakan Kita sekarang masuk ke latihan yang ketiga Nah mulai dari latihan yang ketiga inilah kita mulai akan membahas tentang kaedah yang tadi saya sampaikan di awal Muqaddimah Hatihan yang ketiga Ta'amal Al-amsilat al-atiyah Ta'amal Al-amsilat al-atiyah Perhatikan contoh-contoh Berikut ini Nah disini penulis memberikan pada kita contoh Kalimat jumlah fi'liyah Kenapa saya bilang jumlah fi'liyah Karena kalimatnya dimulai dengan fi'il Dan fi'il-fi'il yang digunakan dalam contoh-contoh kalimat ini adalah semuanya fi'il muta'adi Yang tadi saya sudah sampaikan di muqaddimah Atau fi'il muta'adi Fi'il yang butuh Objek Fi'il yang butuh objek Ta'id Misal Pada kata Al-Quran Ma'alamatu i'arab Apa tanda harokat akhir Pada kata Al-Quran I'arabnya apa? Marfu Karena memang ini asalnya ya Lihat sekarang dalam kalimat Qoro'at polibul Qur'ana Baik Ada kata Qoro'a Ma'mana Qoro'a? Membaca Membaca butuh objek tidak? Pastikan Umahat Kalau ada fi'il depan kalimat kita bilang fi'il Begitu ya Qoro'a fi'il Fi'il butuh apa? Fa'il pastinya Siapa yang membaca? Pelajar Makanya tolipnya Marfu'u Sebagai fa'il Sempurna belum? Belum Karena kalau saya berhenti Siapa? Apa yang dibaca? Pelajar itu membaca-membaca apa? Al-Quran Al-Quran ini sebagai objek sekarang kedudukannya Karena sebagai objek Maka lihat Umahat Al-Quranah Mansub Karena sebagai objek Dan objek dalam bahasa Arab Dengan adanya Sila apa? Mapul Bihi Diterjemahkan Pelajar itu Membaca Al-Quran Karena kita lihat Contoh lain Al-Qohwatu Mamanah Kohwah Kopi Ishtami'na Wakadina Dengarkan Ikuti Syaribaddaiful Kohwata Syaribaddaiful Kohwata Syaribaddaiful Kohwata Syaribaddaiful Kohwata Mamanah Syaribaddaiful Minum Berarti ini sebagai Fi'il Minum Siapa yang minum? Doif Bukan doif Doif Kalau doif lemah Tamu Tamu sebagai pelaku Mengangkat tandanya? Merhu Minum apa? Kopi Kopi yang asalnya Kohwatu Karena sekarang jadi objek Menjadi fat Fat Sebagai apa namanya? Mepulun bihi Terjemahnya? Tamu itu Meminum kopi Syaribaddaiful Kohwata Sekarang lagi Ad-Darsu Darsu Mana Darsu? Pelajaran Istamina Wakarirna Dengarkan Ikuti lagi Katabal Mudarrisud Darsu Katabal Mudarrisud Darsu Katabal Mudarrisud Darsu Katabal Mudarrisud Darsu Baik Mamanah Kataba Menulis Kalimat-kalimat baru nih Umar Haja Koro'a Membaca Syaribad Minum Kataba Menulis Fi'il Siapa yang menulis? Mudarris Karena guru yang pelakunya Maka jadi apa? Dommah Marfu' Sebagai fa'il Menulis apa guru itu? Pelajaran Pelajaran sebagai objek Tandanya? Fathah Nama objek dalam bahasa Arab apa? Mabulun bihi Guru itu menulis pelajaran Al-bab Mamanah al-babu? Pintu Pintu Sekarang kita lihat kalimatnya Fathah Aminatul Baba Ikuti Fathah Aminatul Baba Baik Umar Haja Sekarang lihat Fathah Mengenai Fathah Membuka Kok ada ta'anisnya? Karena pelakunya Aminah Fathah Membuka Siapa yang membuka? Aminah Fa'il Fa'ilnya Mu'anah Sepangkat tambahkan ta'anis Membuka apa Aminah? Al-babah Sebagai Mabulun bihi Fatahah Aminatul Baba Nah Umar Hatiha semua ya Setiap kalimat-kalimat yang dimulai dengan fi'il mutadi Yang butuh objek Maka susunannya Fi'il Fa'il Mabul bihi Sehingga penulis menyampaikan disini Koro'at Talibul Kur'ana Maka kalau kita tentukan kedudukannya Koro'at Fi'il Fi'il pasti ada fa'il Fa'ilnya Tolibu Karena dom Dommah Membaca apa pelajar itu? Al-Quran Karena Al-Quran sebagai objek Maka tandanya Fatah Dan istilah untuk subjek namanya fa'il Sedangkan objek namanya Mahvolun bih Sehingga jumlah ismiyah Yang tersusun dari fi'il mutadi Tersusun dari Apa? Fi'il Fi'il Tambah fa'il Tambah makulun bihi Sama dengan jumlah ismiyah Fi'il Eh fi'il ya Kalau fi'ilnya lazim Cukup apa? Fi'il Tambah fa'il Biasanya ada keterangan Mut'a'alik Begitu ya Fi'il tambah fa'il tambah Mut'a'alik Dibagi apa? Nah begitu rumus Jadi susunannya begitu Memang ada rumus ya Fi'il Fi'il Di Ini susunannya Mungkin itu tambahan saja Baik bisa dipahami ya Jadi kalau setiap fi'il Yang membutuhkan objek Maka butuh Baik sekarang Coba Umahat Misalnya Ingin membuat kalimat Kalau dibaca Seperti ini Makan Bahasa Arabnya apa? Akala Nanti Umah dapatkan ini ya Akala Makan To'am makanan Yang dimakannya itu makanan Bagus To'am bagus To'am itu makanan Wala yahuddu ala To'amil miskin Berikan makan pada orang Miskin To'am beda ini makannya Pekerjaannya Pekerjaannya Baik Selamat Pengen tulis gini Budi lagi Hamid Makan Roti Roti Bagaimana buat kalimatnya Ini kan subjek ya Nah baik Hamid makan roti Nah dalam bahasa Ada kata kerjanya ya Apa kata kerjanya? Makan 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 makannya dulu dipakai Bagaimana? Akala Kemudian Hamidun Hamidun apa Hamidhan? Hamidun terus Al-hubzah Harus khubzah Kalau mau baca Akala Hamidhan Al-hubzuh Bener gak? Bukan Artinya Fi'il Fa'il Maupun Bukan ya Tapi disini Karena Makan dalam bahasa Bukan Kusunan Bukan susunan Tapi apa? Harokatnya Kalau ini jadi apa? Roti Makan Hamid Gak bisa Maka salah ya Betul? Akala Hamidun Al-hub Khubzah Baik Bisa dipahami ya Jadi setiap fi'il Lihat oh ini ada subjek predikat objek Berarti fi'ilnya dulu Kemudian fa'il Tapi jangan lupa Hamid kan pelaku ya Tandanya dengan apa? Maf'ul Marfu Objeknya Fat Fatah Mansur Gak juga Gak apa-apa Misalnya khubzan Berarti rotinya tidak Tidak tahu roti apa ya Sebuah roti aja Kalau al-hubza Roti itu Ya sesuatu roti yang sudah diculis Ya begitu Boleh ma'rifat nakiro Pelajaran satu Eh pelajaran ketiga Misalnya mendengar Mendengar bahasa rapnya apa? Sami'ah Coba Kira-kira kalau buat kalimat dari Sami'ah apa? Alih Mendengar Suara Azan Azan Suara Saud Misalnya azan Ada kata kerjanya? Mana? Siapa yang mendengar? Ali Mendengar apa? Ali Eka Azan Nah kan bahasa Indonesia lagi nih SPO Di mana mendengarnya? Di masjid Di masjid Sebagai apa? Boleh ditambahin Masjidnya bagaimana? Masjid besar Sebagai apa? Pelengkap Masjid Besarnya bagaimana? Udah cukup Nah ini Berarti Inti kalimat itu disini Ini hanya kata nangat tambahan Begitu masjid saya Dalam bahasa rapnya gitu Nah baik Karena ada kata kerja Maka buat apanya dulu? Satarnya Bagaimana? Mendengar Sami'ah Sami'ah Kemudian? Ali'nya Ali'un atau alian? Ali'un Karena Projek Kemudian? Al-azan Azannya apa? Azanu azana Azana Terus Ini kan sebetulnya selesai ya Ditambahkan keterangannya Di masjid Filmasjidi Besar Besar Memsifatkan masjid Kan begitu ya Nah dalam bahasa rap Sifat Al-Kabiri Nah ini kaedah Naat dan Manud Masjid besar Yang ada Di depan jalan itu Al-aziri Jadi panjang Nah ini umah Saya-saya Kali ini kaedah Yang sudah Al-adi Amamas Syari'i Panjang ya Ini mah yang ini Yang ini Ini saja Ini tuh Enggak penting Hanya sebagai Tambahan Nah jadi ini umat Inti kalimatnya disini Ini maksud saya ya Jadi kalimat yang dimulai dengan Fi'el Namanya jumlah fi'eli ya Maka dilihat Kalau fi'elnya butuh objek Fi'el Fa'el Mafolun Bi'hi Dan setelah setelahnya Kalau sudah terbentuk ini Maka lanjutan-lanjutannya itu Hanya sebagai pelengkap saja Dalam kalimat Penjelas saja Nah begitu ini kaedah Daripada pembahasan kita Tapi jangan lupakan ini ya Kabir juga penting ini Naat Bisa dipahami ya Jadi untuk kaedah fi'el Muta'adi Dalam jumlah fi'el Ya Sesunnya Fi'el Fa'el Mafolun Bi'i Membedakan fa'el dan ma'ul bi'i bagaimana Fa'el itu Marfu' Doma Sedangkan ma'ul bi'i Mansu'i Fahim tuna ilahuna Bisa dipahami ya Insya'Allah Kalau bisa dipahami Ada PR buat rumah PR-nya adalah Pada latihan yang Keempat Dikerjakan Dikertas Ditulis namanya Kemudian dikumpulkan Nanti sementara ajan Saya kasih tau PR-nya yang baik Nanti Ajan dulu PR Nanti Insya'Allah saya sampaikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 pelakon selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati insyaallah selamat menikmati 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 selamat menikmati